Sebelum kecelakaan maut di Halmahera Selatan, korban sempat ingatkan tanggal lamaran ke kakaknya. Sartika, Senin 26 tahun, merupakan korban meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan pada Rabu 12 Oktober lalu. Pagi sebelum insiden, korban yang diketahui bekerja di Dinas Kesehatan, Halmahera Selatan, sempat mengingatkan kembali ke kakak sepupungnya, Yuldi Udin, terkait tanggal lamarannya. Di rumah kampung halamannya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Botang, Lomang, Halmahera Selatan. Menurut Yuldi, ucapan yang disampaikan korban untuk mengingatkannya atas hari puncak acara lamaran yang dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober 2022 besok. Selain itu, kata dia dalam waktu dekat, korban akan menerima SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Perempuan lulusan diploma kebidanan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto 2018 itu lulus dalam seleksi P3K yang baru-baru ini. Yuldi menjelaskan korban merupakan anak perempuan satu-satunya dari pasangan keluarga Senentuara dan Midarno. Ia juga memiliki empat adik laki-laki. Kesehariannya korban di mata keluarga merupakan anak yang penurut, cakap berkomunikasi, suka bercanda dan baik memilih teman. Yuldi mengaku ia tak habis pikir kejadian naas itu bisa menimpah adiknya. Dia dan keluarga tak bisa berbuat banyak terpaksa harus menerima dengan lapang dada atas kepergian sang adik. Dia menambahkan Sartika sudah empat tahun bekerja di RSUD Labuha terhitung dari tahun 2018 hingga sekarang. Jangan lupa bahwa di bagian sini tolong kau berkampung. Saya kakak sempat bilang juga, kakak, jangan lupa bawa deh, kuat saya, istri saya, benar-benar, oh saya nanti saya tahu terlaluan kemarin membaca. Terus, hal satu yang karena saya lupa, jp. siap-siap yang ditulang itu tahu lebih, ada kesan satu yang dia pernah sempat bilang, itu bagi kakak sejati-kakak. Maka, lepas dari adik ini kali, itu adik serang kembali, lama berkembali. Maka, ini juga bahasa ini, makal itu bahasa bila susah, reak-retorang atau memang itu juga tak tahu. Nah, sempat saya bilang, bisa, gak berkembali bicara begitu, gak terada. Gak terada sih, tapi kalau adik saya tetap kakak ngadil. Gak lama baru sampai di kampung. Terus terlepas dari itu, ada satu lagi yang saat-saat ini, saya di depan setelah kejadian itu, setelah kejadian naas yang diimpel adik ini, memang awalnya kejadian saya ada, tanpa itu. Tapi saya di alias adik jauh sekitar 30 meter. Saya itu di bengkel samping di atas sama asra Malapas. Saya ada dia yang motul. Tapi yang menjadi satu pikiran itu, terbikir apapun saya tersebut kenal dia itu. Kalau tipikal almarhum sendiri, dia orang pendiam atau ceria atau menjadi suka bersenung. Suka senyum, suka bersenung, suka bersenung, suka bersenung. Suka bersenung, suka bersenung, suka bersenung. Bahkan kalau dia suka dengan orang, itu dia terlalu pernah lupa. Bahkan suka bersenung, suka bersenung. Bahkan sebagai kakak ini, dianggap orang ini sebagai diputama Tuhan. Artinya bahwa punya segala-segala babu gara-gara begitu. Bersama-sementer semua keluarga merasa kehilangan. Sangat kehilangan. Sebenarnya semua keluarga ini, memang sebagi yang saya bilang tadi, pas dari yang namanya kematian. Cuma dia bisa berpikir itu yang terlalu pas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!